Kalau Wifi tetangga udah gak aktif lagi, saya punya solusi. Solusinya kalian pindah ke tetangga yang lain, terus bilang, Om, password Wifi nya apa? Saya mau nonton movie 24. Saya Bang Amran, hadir kembali untuk kalian yang sukanya nonton film. Alur cerita film yang akan saya hadirkan kali ini saya ambil dari film The Mummy. Bercerita tentang legenda Putri Ahmanet yang berasal dari Mesir ribuan tahun lalu. Putri Ahmanet berambisi menjadi orang paling berkuasa di Mesir. Putri Ahmanet berani melakukan berbagai macam cara, bahkan bekerja sama dengan iblis demi mewujudkan impiannya. Tetapi sebelum ia menjadi penguasa di jaman itu, Putri Ahmanet ditangkap dan dikubur hidup-hidup sebagai mumi. Ribuan tahun kemudian, mumi Putri Ahmanet ditemukan oleh anggota militer dan akan diteliti di London. Keputusan mereka ternyata membawa petaka. Putri Ahmanet bangkit lagi dan ingin merampas dunia seperti keinginannya dulu. Putri Ahmanet juga merasuki tubuh seorang tentara bernama Nick yang terpilih sebagai pasangannya. Nick tidak tinggal diam dan berusaha mencegah kejahatan Putri Ahmanet. Nick harus berpacu dengan waktu sebelum kekuatan jahat menguasai tubuhnya. Tonton alur ceritanya sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk memberikan dukungan ke saya. Pemakaman seorang pejuang salib diperlihatkan di awal film ini di sebuah tempat di Inggris pada tahun 1127 Masehi. Di dalam peti matinya juga disimpan sebuah batu rubi berwarna merah. Kemudian, film akan berpindah ke masa kini dengan sebuah proyek di Inggris yang dinamakan Crossrail yang merupakan proyek terbesar di Eropa saat itu. Pada proyek penggalian terowongan itu, para pekerja menemukan makam kuno dengan peti mati dari Ksatria Salib. Diketahui sebelumnya para Ksatria Salib telah menyerang Mesir. Kemudian tentara yang tewas dimakankan, dimakamkan di tempat itu. Belepotan aja gue ngomong. Informasi penemuan makam para Ksatria Salib itu kemudian didatangi oleh seorang dokter bernama Henry. Dan ia tiba-tiba mengambil alih tempat itu dan mengusir para pekerja proyek. Henry mengetahui semua tulisan zaman kuno yang ada di ruangan itu. Dan kemudian film di flashback ke zaman Raja Fir'aun. Terlihat seorang perempuan bernama Ahmanet sedang berlatih. Ahmanet adalah putri Raja Fir'aun. Ia terlihat tangguh dan bisa mengalahkan lawan tandingnya. Ahmanet dalam cerita ini ingin menjadi ratu. Karena Ahmanet merupakan pewaris tunggal Raja Fir'aun. Akan tetapi istri Raja Fir'aun kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tentu saja akan menghalangi keinginan Ahmanet untuk menjadi ratu. Karena impian Ahmanet terganjal dengan kelahiran putra Raja Fir'aun, Ahmanet kemudian bersekutu dengan iblis atau dewa kematian bernama Seth. Ahmanet membuat sebuah perjanjian dengan iblis tersebut. Ahmanet kemudian diberikan sebuah belati yang pegangannya ada batu berwarna merah seperti yang ditempatkan di peti kuno Tentara Salib di awal film tadi. Dan Ahmanet seketika menjadi seorang wanita yang kejam dan tubuhnya penuh dengan tato tulisan kuno. Yang tahu artinya komen bro. Ahmanet kemudian membunuh Raja Fir'aun dan menghabisi nyawa putra Raja Fir'aun karena ambisinya untuk menjadi ratu di kerajaan Fir'aun. Kemudian Ahmanet ingin membunuh seorang pria dengan belati yang ada batu rubi itu yang mana tubuh pria itu setelah ditusuk dengan belati bisa membangkitkan dewa kematian. Namun Ahmanet saat itu disergap oleh sejumlah orang dan Ahmanet kemudian dimumikan atau dikubur hidup-hidup. Tubuhnya jauh disimpan dari kota Mesir pada sebuah lubang yang tersembunyi. Nah jadi batu rubi tadi ditemukan setelah tentara salib dari Inggris menyerang Mesir seiring dengan tumbangnya Raja Fir'aun sehingga batu rubi itu ditemukan tentara salib. Dan batu rubi itu kemudian disimpan pada salah satu tentara salib yang tewas dalam peperangan melawan Mesir. Kemudian film berpindah ke masa kini terlihat sekelompok pemberontak yang menghancurkan peninggalan sejarah ribuan tahun lalu di Mesopotamia atau Irak. Aktor di film ini bernama Nick merupakan tentara Amerika yang ditugaskan melakukan pengintaian persembunyian musuh bersama rekannya bernama File. Misi pengintaian itu justru disalahgunakan oleh Nick dan File. Mereka justru mencari harta karun di kota Haram dan akan dijual ke pasar gelap. Singkat cerita mereka pun akhirnya terlibat baku tembak dengan pemberontak. Karena hanya berdua dan kewalahan menahan gempuran mereka kemudian meminta bantuan serangan udara dari markas Amerika. Akibat ledakan bom dari bantuan serangan udara tiba-tiba terjadi getaran yang membuat tanah di tempat itu berlubang dan mereka melihat makam kuno peninggalan Mesir. Makam itu adalah makam Ahmad Net yang dimumikan. Kemudian Nick melaporkan penemuan itu kepada atasannya. Mereka pun mendapat tugas untuk mencari tahu apa isi di dalam makam peninggalan kuno tersebut dan dibantu oleh seorang arkeolog bernama Jenny. Saat masuk ke dalam lubang itu mereka banyak menemukan peninggalan kuno. Nick juga melihat ada rangkaian tali menuju ke dalam air raksa. Kemudian Nick menembak tali tersebut dan tiba-tiba peti Ahmad Net terangkat. Di tempat itu mereka juga mendapat serangan laba-laba yang muncul secara tiba-tiba. File yang mendapat gigitan dari serangga itu kemudian panik dan menembaki tempat itu. Sementara Nick setelah menenangkan file matanya tertuju pada peti Ahmad Net. Nick kemudian terbawa pengaruh Ahmad Net yang membawanya bertemu langsung dengan putri Ahmad Net di padang pasir meskipun itu hanya bayangan Nick saja. Tak beberapa lama peti itu kemudian diangkat dengan helikopter yang rencananya akan dibawa ke London. Di perjalanan file yang sudah digigit laba-laba tadi terlihat seperti keracunan. dan peti putri Ahmad Net tadi kemudian dipindahkan ke pesawat Hercules milik tentara Amerika untuk dibawa ke London. Di dalam pesawat file ternyata sudah dipengaruhi oleh roh jahat akibat gigitan laba-laba dan membunuh pimpinannya. File juga mencoba menyerang Nick dan akhirnya Nick menembak file. Pesawat kemudian mendapat serangan dari pasukan burung gagak yang mengenai baling-baling pesawat tersebut sehingga menimbulkan percikan api. Dan saat serangan kedua dari burung gagak yang dalam jumlah besar itu membuat pesawat hilang kendali. Pesawat itu kemudian jatuh. Hanya Jenny yang selamat dari kecelakaan itu karena mendapat parasut dari Nick. Di tempat lain terlihat jenajah tentara Amerika yang sudah tidak dikenali akibat jatuhnya pesawat. Akan tetapi Nick yang juga dikabarkan tewas dalam insiden itu tiba-tiba bangun. Nick juga melihat ada tulisan tak dikenali di kakinya dan ia juga bertemu dengan hantunya File di kamar jenajah itu. Di tempat lain kita akan diperlihatkan setelah jatuhnya pesawat ada dua orang polisi yang memeriksa kondisi serpihan pesawat. Dan tiba-tiba putri Ahmad yang sudah bangkit dari kematiannya menyerang polisi tersebut dengan cara menghisap rohnya kemudian dijadikan sebagai tentaranya putri Ahmad Setiap kali putri Ahmad menghisap roh dari manusia tubuhnya akan berubah wujud dan kekuatannya juga semakin bertambah. Kemudian di tempat lain Jenny yang bertemu dengan Nick masih penasaran mengapa Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat itu. Mendapat pertanyaan itu Nick juga kebingungan. Di tempat itu Nick kembali melihat hantunya File dan Nick mengikuti File. File menceritakan kepada Nick kalau dia telah dipilih oleh putri Ahmad sebagai kutukan untuk kebangkitan dewa kematian yaitu dewa Seth. Setelah bertemu dengan File pikiran Nick terus dihantui oleh putri Ahmad Ia merasa diserang oleh putri Ahmad dan beruntung saat itu Jenny datang. Sementara Nick terus dipengaruhi oleh kekuatan putri Ahmad dan ia terpancing untuk mendatangi peti mati kuno putri Ahmad di tempat jatuhnya pesawat itu. Di tempat lain putri Ahmad terus menyerang warga untuk merekarnasi tubuhnya. Kemudian Nick dan Jenny mendatangi tempat jatuhnya pesawat itu dan Nick yang melihat putri Ahmad seketika merasuki pikirannya. Dan tiba-tiba saja Nick berada di sebuah gereja terpisah dengan Jenny. Di dalam gereja itu juga putri Ahmad menemukan belatinya dan mencoba menikam Nick dengan belati tersebut agar dewa kematian bisa bangkit melalui tubuh Nick. Namun putri Ahmad menghentikannya karena ia menyadari kalau batu rubi itu tidak ada lagi di belati tersebut. Di saat itu pula Jenny menemukan Nick sehingga Jenny dihajar oleh Ahmad dan nyaris saja Ahmad menghisap roh Jenny untuk dijadikannya pengikut. Beruntung Nick cepat menolong Jenny dan mereka berdua berhasil kabur menggunakan mobil. Akan tetapi putri Ahmad bersama pengikutnya kembali menghadang mereka dan akhirnya mobil tersebut terbalik hingga terperosok ke jurang dan putri Ahmad kembali menemukan mereka. Nick yang mencoba menumpuhkan putri Ahmad dengan kayu justru terpental dengan satu pukulan. Dan putri Ahmad yang kembali mencoba menjadikan Jenny sebagai pengikutnya lagi-lagi gagal setelah ada bantuan pasukan dari Dr. Henry. Pasukan itu berhasil melumpuhkan putri Ahmad dan membawanya ke persembunyian Dr. Henry bersama Nick dan Jenny. Saat Dr. Henry bertemu dengan Nick Dr. Henry menjelaskan kalau siapa dia sebenarnya. ternyata Dr. Henry juga pernah tertular penyakit sehingga ia harus disuntik dengan serum untuk mencegah dirinya berubah wujud. Tanpa serum itu Dr. Henry bisa berubah menjadi orang yang berbeda dan memiliki kekuatan. Di tempat itu putri Ahmad yang diikat dengan rantai juga mengetahui kalau batu rubi itu telah ditemukan Dr. Henry masih dengan peti mati tentara salib yang disimpannya di suatu tempat. Sementara Dr. Henry yang menjelaskan kepada Nick kalau dia dikutuk untuk membangkitkan Dewa Kematian tiba-tiba penyakitnya kambuh dan berubah menjadi orang yang memiliki kekuatan. Nick menjadi sasaran dari Dr. Henry dan menghajarnya. Akan tetapi Nick berhasil menyuntikkan serum itu ke tubuh Dr. Henry. Sementara putri Ahmad Ahmad juga terus membaca mantra-nya untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa bebas dari ikatan rantai. Jenny dan Nick keluar dari tempat itu dan akan mencari batu rubi yang masih ada di peti mati tentara salib. Mereka berdua berencana menghancurkan batu itu agar kekuatan Dewa Kematian kepada Nick bisa bebas. Putri Ahmad Ahmad lepas dari ikatan rantai dan menyerang anak buah Dr. Henry dan mengumpulkan pasukan sekaligus meregenerasi tubuhnya. Putri Ahmad yang sudah mengumpulkan kekuatannya kemudian memporak porantakan kota dengan badai pasir. Putri Ahmad juga mencari keberadaan batu rubi yang berada di makam para tentara salib. Badai pasir yang dikeluarkan Putri Ahmad Ahmad membuat Jenny dan Nick terpisah. Nick kemudian bertemu lagi dengan hantunya Fael. Saat itu Fael bergabung dengan Nick dan mencoba menolong Nick untuk menemukan batu rubi tersebut. Sementara anak buah Dr. Henry yang mengetahui kalau Putri Ahmad akan mengambil batu rubi itu telah memindahkan batu tersebut. Dan anak buah Dr. Henry yang berada di makam tentara salib diserang oleh Putri Ahmad Putri Ahmad Putri Ahmad juga mengumpulkan pangikutnya dan membangkitkan tentara salib untuk membantunya. Para tentara Mumi pun menyerang anak buah Dr. Henry di tempat itu. Di tempat lain Putri Ahmad berhasil mendapatkan batu rubi kemudian menggabungkannya kembali dengan belaki tersebut. Jenny yang tak jauh dari tempat itu kemudian diserang oleh pasukan Putri Ahmad Beruntung Nick cepat menolong Jenny Mereka berdua belum lolos dari kejaran pengikut Putri Ahmad dan kembali diserang pasukan yang telah dibangkitkan Putri Ahmad hingga keduanya tercebur ke dalam air yang di dalamnya juga merupakan makam para tentara salib. Sebelum keluar dari tempat itu Putri Ahmad sudah berada di dekat Nick dan Jenny Mereka berdua tak bisa melawan kekuatan Putri Ahmad sehingga Jenny yang dibawa Putri Ahmad ke dalam air akhirnya tewas. Sementara Nick juga menjadi bulan-bulanan Putri Ahmad sebelum dijadikan tumbal untuk kebangkitan Dewa Kematian. Nick tidak bisa mengimbangi kekuatan Putri Ahmad namun dengan kecerdikannya dalam mencuri Putri Ahmad tak merasa kalau belati itu tiba-tiba saja ada di tangan Nick. Nick kemudian akan menghancurkan batu itu namun kempasan pertama tak berhasil menghancurkannya. Nick kembali mencoba ingin menghancurkan batu rubi itu namun usaha itu dihentikan Putri Ahmad dan menjelaskan kepada Nick bahwa belati itu bisa menjadikan Nick sebagai dewa dan berkuasa atas kehidupan dan kematian dan tiba-tiba Nick menatap ke jasad Jenny yang terbujur kaku kemudian menancapkan belati itu ke tubuhnya. Batu rubi itu pun memudar seiring dengan bangkitnya kekuatan dewa di dalam tubuh Nick. Saat Nick menjadi dewa kemudian ia menghisap roh Putri Ahmad sehingga Putri Ahmad menjadi mumi selamanya. Dan Nick juga berhasil membangkitkan Jenny. Akan tetapi Nick tidak ingin Jenny mendekatinya karena ia sudah menjadi dewa dan khawatir akan melukai Jenny. Saat Dr. Henry dan pasukannya datang Nick pergi dari tempat itu. Sementara Putri Ahmad yang sudah menjadi mumi seutuhnya dibawa oleh Dr. Henry untuk diawetkan dengan air raksa. Film kemudian berpindah ke padang pasir. Ternyata Nick juga sudah membangkitkan sahabatnya file dari kematian. Nick dan file kemudian berpetualang. Dan film pun selesai. Terima kasih para sahabatku yang telah menyaksikan film ini dari awal hingga akhir. Mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng. Komen juga terkait film ini agar saya terus semangat membuat video alur cerita film lainnya. Sampai jumpa lagi di channel MoveMovie 24.